TikTok, salah satu aplikasi yang belakangan ini cukup viral dan sudah digunakan oleh puluhan juta Indonesia. Entah itu orang yang ingin mendapatkan higuran, ataupun UMKM yang ingin jualan online. Lalu pertanyaannya adalah, gimana cara mulai meng-edit di TikTok, atau gimana cara bikin konten video di TikTok? Akan kita bahas di video kali ini. Oke, halo, salam kenal semuanya. Nama saya Syawandrias dari socialmediamarketer.it, tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti di video kali ini, kita akan belajar tentang gimana sih cara bikin konten video di TikTok. Nah, agar lebih paham dan kamu bisa langsung praktek, langsung kita masuk aja ke layar HP saya, di mana kita akan mulai sama-sama untuk bikin video di TikTok. Jadi, yang pertama ya, jelas kita harus punya account di TikTok ya. Jadi, setelah teman-teman di sini punya account di TikTok, teman-teman bisa ganti accountnya menjadi creator account. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk ke, tinggal klik aja bagian dikat ini, lalu di manage account ini, teman-teman tinggal ganti aja. Switch to personal account. Nanti, setelah teman-teman buat video, teman-teman akan ada pilihan ya, untuk bisa jadi creator account. Nah, setelah teman-teman jadi creator account, cara paling mudah untuk bikin video di sini, TikTok. Kamu tinggal tekan tanda plus yang di sebelah sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, di mana ada beberapa opsi, ada durasi yang 15 detik, 60 detik, atau 3 menit. Tentu, kalau teman-teman tanya, pilih yang mana yang paling bagus, itu disesuaikan dengan lagu atau isi konten yang kita ingin sampaikan. Biasanya jika kontennya adalah konten berita ya, atau konten yang panjang, itu menggunakan fitur yang durasi 3 menit ya. Tapi kalau biasanya, konten-konten singkat yang sesuai dengan lagu-lagu singkat, kamu bisa menggunakan durasi 15 atau 60 detik. Caranya cukup mudah, kamu tinggal aja, di sini ada, saya jelaskan beberapa fitur ya. Di sini kamu bisa, ada beberapa fitur upload, di mana kamu bisa mengupload video. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini, ada potongan video atau video yang kamu sudah rekam dari luar TikTok, kamu bisa uploadnya di sini. Atau di sini kamu juga bisa, teman-teman lihat ya, di sini ada bagian efek, di mana efek ini juga sangat diterlukan jika ada beberapa efek yang lagi viral gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita ingin FPP di TikTok, salah satu caranya ya, kita menggunakan efek-efek yang lagi viral ya. Lalu, kamu juga bisa save ya, save efek-efek yang lagi viral itu, dan ya kamu bisa gunakan di, untuk membuat video TikTok ya. Oh, di sini ada banyak ya, ada timer juga, jadi timer ini juga berguna buat teman-teman di sini yang ingin merekam ya, video TikTok dari layar secara jauh mungkin ya. Terus di sini ada ya, banyak fitur ya, seperti speed, atau flip camera ya, flip camera ya, dan lain-lain. Nah, langsung aja kita bikin video di TikTok, caranya mudah banget, kamu tinggal ya, menyampaikan aja, atau langsung aja tekan tombol merah ini, seperti ini. Halo, nama saya Cawandras dari sosial media marketer.it, tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Nah, setelah sudah, nanti kan akan tampilannya seperti ini. Di bagian sini, kamu bisa memberikan ini ya, ada beberapa pilihan. Yang pertama, kamu bisa memberikan, memasukkan lagunya ya, menyertakan lagunya seperti ini. Nah, ini tips buat teman-teman yang ingin menyertakan lagunya. Jadi, kebanyakan orang itu, kalau misalkan videonya itu ada suaranya, Oke, ini saya ganti dulu kan. Kalau misalkan videonya ada suaranya, kamu bisa menyertakan lagunya setelah kamu mengupload videonya. Jadi, teman-teman bayangkan, kalau misalkan videonya seperti ini, ya kita masukkan lagunya setelah kita rekaman video. Kebanyakan orang itu kebalik, teman-teman. Jadi, ini saya ulang dari awalnya. Jadi, sebelum kita rekam video ya, kita memasukkan lagunya dulu. Jadi, kita memilih lagunya dulu, misalkan seperti ini. Oke, saya mau selalu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cara yang seperti ini, ketika kita ingin ngobrol di video seperti ini, kita ingin menyampaikan suara, itu nggak bisa terekam. Jadi, ya kalau teman-teman lihat, ya di sini nggak kelihatan kan suara saya. Jadi, ya ini adalah satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang dan sebaiknya teman-teman nggak lakukan. Jadi, kembali lagi ke isi videonya seperti apa ya. Oke, nah kalau misalkan di case-nya seperti ini, kita ingin langsung ngobrol gitu ya. Kita ngobrol seperti ini. Kalau sudah, kamu tinggal menyertakan lagunya aja. Di sini ada rekomend, lagu, atau favorit. Favorit, ya favorit itu yang lagu yang kamu sudah timpan dari video yang kamu temukan di FVP ya. Setelah kamu memasukkan video, nanti ada pilihan volume di bagian sini. Kamu bisa, ya, mengecilkan atau mengeratkan volumenya. Terus setelah itu, ini satu fitur yang paling penting ya. Kamu bisa menyertakan text-nya. Yang dimana text-nya ini, ya kamu tinggal isi aja text-nya atau nanya-nanya. Misalkan seperti ini ya. Cara digest bikin konten video di TikTok. Oke, nah, kira-kira seperti ini. Kamu juga bisa menebalkan text-nya seperti ini. Oke, dan text ini adalah salah satu fitur yang paling penting. Salah satu fitur yang bisa dibilang cukup penting, teman-teman. Kenapa cukup penting? Karena text ini bisa memengaruhi orang stop-scrolling atau enggak. Jadi, pastikan dalam teman-teman membuat konten video di TikTok, dalam tiga detik pertamanya, kamu bisa menyertakan sebuah text atau tulisan yang membuat orang itu penasaran atau mereka ingin membaca konten kamu lebih lanjut. Lalu, menariknya lagi, di sini kamu bisa menyertakan durasinya. Jadi, ada situation di sini, di mana kamu bisa menyertakan durasinya. Text ini mau dimunculkan sampai detik keberapa. Dan di sini minimal satu detik. Jadi, minimal satu detik itu durasi yang bisa kita sertakan. Nah, di sini kan kelihatan ya. Jadi, yang pertama, text-nya itu akan muncul ya. Setelahnya, text-nya akan hilang. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat konten video seperti ini, di mana kamu ingin ngobrol seperti ini, kamu bisa menyertakan beberapa text di awal atau poin-poin pentingnya, sehingga orang itu bisa lebih fokus dan enggak hanya melihat video kamu ya. Lalu, ini juga ada beberapa fitur ya, seperti voiceover di sini ya. Lalu, di sini juga ada voice effect. Voice effect ini kan bisa mengganti efeknya. Nah, seperti ini ya. Lalu, di sini ada bariton dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa exporting. Jadi, ada banyak efeknya. Terus, di sini ada adjust clip juga. Ini, enggak usah. Lalu, di bagian sini ada filternya. Nah, filter ini opsional ya. Teman-teman mau pakai filter seperti ini. Enggak. Lalu, setelah kamu sudah membuat video di TikTok ini, dan kamu sudah review ulang videonya, ya, jadi pastikan selalu di-review ulang, teman-teman ditonton ulang, agar ya enggak terjadi. Mungkin kebanyakan orang itu, terkadang juga text-nya itu kadang-kadang durasinya kelamaan mungkin, atau durasinya kecepatan. Jadi, artinya kurang maksimal ya. Jadi, pastikan kamu review ulang video kamu ya. Kalau sudah seperti ini, kamu tinggal tekan next aja. Nah, di tekan next ini, ketika kamu sudah melanjutkan videonya, dan kamu sudah pastikan bahwa kontennya ini sudah oke, sudah rapi, terus di sini kamu bisa menyertakan caption-nya. Kamu bisa menyertakan beberapa caption. Misalkan, caption-nya seperti ini. Sudah tahu cara belajar. Bikin. So, caption-nya mitokat seperti ini ya. Yuk, sama-sama belajar. Bikin konten video. Oke. Tidak hanya itu, teman-teman di sini juga bisa menyertakan hashtag. Jadi, hashtag ini bisa hashtag yang relevan dengan konten kamu. Misalkan, Ledger. Bikin. Konten. Fit. Tidak. Tidak jualan di tiktok. Jadi ya, teman-teman bisa sesuaikan aja hashtag-nya. Maksud berapa. Lalu di sini juga bagian yang paling penting, teman-teman. Di bagian sini, select cover ya. Ini teman-teman haji beli dulu. Kenapa? Karena saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Di mana kita tidak lihat dulu cover-nya. Sehingga ketika kita posting videonya. Di bagian headline-nya ini. Yang cara belajar bikin konten video di tiktok ini. Tidak ketutupan, teman-teman. Jadi, tidak kebaca. Ini ya. Apa? Di bagian thumbnail-nya. Di video kita atau feed kita itu tidak kebaca. Jadi, sangat saya disayangkan banget, teman-teman. Nah, caranya kita untuk bisa mengetahui. Atau kita bisa melihat apakah konten video kita ini terpotong atau tidak. Kamu bisa masuk ke bagian sini. Select cover ini. Lalu, di bagian sini, teman-teman tinggal tekan saja. Masukkan tekstor seperti ini. Lalu, di sini kamu geser. Nah, di sini kan teman-teman kelihatan ya. Ada bagian yang lebih gelap dibandingkan bagian yang lebih terang. Nah, bagian yang lebih gelap ini menunjukkan bahwa konten tersebut tidak akan terlihat di thumbnail-nya. Jadi, pastikan tekst kamu itu tidak tertutup dan tidak masuk di bagian gelap. Karena kalau masuk di bagian gelap, ya tentu akan siap-siap ya. Nah, kalau sudah seperti ini. Dan kita sudah pastikan bahwa tekstnya itu tidak terpotong. Ya, kamu tinggal hilangkan saja non-ini. Atau di sini, ini pilihan sih, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin tekstnya itu atau judulnya atau headlinenya itu, itu bisa lebih besar. Nah, teman-teman tinggal tulis saja di sini. Ini akan cara belajar bikin konten di TikTok. Oke. Kalau sudah seperti ini, kamu tinggal tutupin saja deadline yang sudah kamu buat sebelumnya. Dan seperti ini. Jadi, kalau misalkan seperti ini, ini kan lebih besar ya, teman-teman. Dan ini pilihan sih. Ada beberapa orang yang menggunakan tekst seperti ini. Ada yang juga menggunakan tekst seperti ini. Jadi, ya teman-teman bisa pilih. Dan kalau sudah, di sini ada bagian add location. Dan ya, kamu bisa menambahkan location. Di sini kamu juga bisa mengaktifkan beberapa video ya. Seperti allow comment. Jadi, apakah konten kamu ini, orang itu boleh komen nggak di konten kamu. Atau allow duet. Jadi, orang ini bisa duetin video kamu nggak. Atau allow stage mungkin. Dan ada save to device. Jadi, ketika kamu tekan save to device, itu video kamu akan langsung otomatis tersimpan ya di handphone kamu. Dan di bagian sini ada pilihan draft atau post. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin post sekarang, ya teman-teman tinggal klik aja post. Lalu, kalau misalkan teman-teman ingin menyimpannya dan ingin mempost-nya nanti, ya entah satu hari nanti, teman-teman tinggal klik draft aja. Dan kalau sudah, ya sudah. Jadi, kita sudah punya satu draft di TikTok. Jadi, memang stepnya sih sesimpel itu, teman-teman. Dan, ya intinya adalah teman-teman bisa mulai dulu ya. Jadi, teman-teman bisa lihat aja di FBOP teman-teman polanya itu seperti apa. Apa yang lagi viral di TikTok. Dan kamu bisa buat konten serupa seperti itu. Yang pastinya sesuaikan dengan bisnis atau produk atau jasa kamu. Dan itu aja di video kali ini, teman-teman, tutorial cara bikin konten video di TikTok. Pastikan kamu juga subscribe ke channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video lainnya. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikut.